Halo Hari Sabtu Lagi di rumah Ada opa Ada mas Huta yang baru kejeduk Matanya jatuh Sakit mas Kuat ya jagoan ya Ini gara-gara kejadian ini Ibunya langsung punya ide Buat buang-buangin barang-barang yang Udah gak kepake Sama dan berbahaya Buat mas Huta Tuh Gimana Gendong Barang-barang mas Huta Mau disingkirin yang udah gak kepake Sama ibunya Yuk kita lihat Barang-barang apa yang perlu disingkirkan Nah Ini ada si Si Inci Si Inci Si Inci Nah ini dia nih Gudang Tempat barang-barangnya Tauti Udah ada emaknya Aduh gatel hidung aku Deku Aku nih alergian Tuh Jadi Gina itu emang alergian banget Kalau Jangankan debuan Ada karpet aja di ruangan Dia kadang-kadang suka gak suka Belum lagi Sekarang yang tambah dia mau bongkar-bongkar barang Udah deh alerginya Kambuk Hati-hati mas Awas jatuh lagi Jadi kita mau Men-sortir lah ya Iya betul Barang-barang yang Ya dibawa Apa tuh Sepatu Sepatu Mas itu udah gak cukup Hati-hati nanti jatuh lagi Oh mana sepatu yang mana Oh ini sepatu sendalanya mas Huta Lama sepatu sendalanya mas Huta Yang ini kayaknya Warnanya biru Ini Bisa dibilang Sepatu sendal pertamanya mas Huta Nah sekarang udah gak cukup Tapi karena warnanya biru Oh loh kan jatuh lagi kan Ibu bilang juga apa Hati-hati dong mas Jadi mungkin masih bisa dipakai sama Huta Ah apalagi nih Ibu Banyak banget Kayak Sepatu-sepatu ini Ini masih terpakai sama Huta Banyak banget Ini karena Papanya Adidas Mania Mantap Mancing kali Jadi semua sepatu-sepatunya Huta Rata-rata Adidas Ini juga masih Ini udah gak cukup sih Ini juga udah gak cukup Tapi kayaknya gini Ini unisex Jadi kayaknya masih bisa dipakai sama Coba yang Adidas ada berapa Kumpulin Aduh ini Ini gak kepake sama sekali loh Ini sepatu Mesennya setengah mati Mesennya setengah mati Terus udah gitu Waktu itu Masih kegedean Sampai akhirnya kita diemin Eh akhirnya Kekecilan Oh my god Ini sepatu baru Belum pernah dipakai sama sekali sama Huta Ini tapi karena warnanya masih begini Mungkin Bisa dipakai Adi Uti Dipakai Adi Uti ya Coba ada berapa Adidasnya Mas Huta Satu 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 Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Belum lagi yang sepatu hitamnya mana yang masih sekarang dipakai Itu udah di dalam sini Satu Dua Tiga Empat Lima Yang kemarin sama Papa Ada tujuh Ada tujuh sama ada yang kecil disini nih Kalau tadi sendal pertama Mas Huta Ini kayaknya sepatu pertamanya Mas Huta Sekarang dipakai Adi Uti Ini udah jadi warisan buat Adi Uti Ini sepatu Adidas pertamanya Mas Huta Iya gitu Jadi delapan ya Adidas Ada delapan Oke sekarang kita mulai Nah Ini kosong Ini kosong Mana nih Ini juga Mau dicuci Nanti buat Adi Uti Ini juga Ini juga dulu sepatu belajar jalan yang Mas Huta Karena ini seolah-olah Oh iya Nih Tuh Ini aku rekomendasi banget loh Buat ibu-ibu Buat anak-anaknya yang mungkin lagi kayak belajar jalan Itu sepatunya mereknya Atipas Atipas Jadi dia seolah-olah tuh kayak barefoot gitu Jadi telanjang kaki Tapi bawahnya kan ada pelindungnya Jadi kalau mau kayak belajar di asfal Atau di Ngalicin Tanah gitu-gitu Kalau aku sih ya sesekali aku biarin sih Anak aku telanjang kaki Tapi kan kadang-kadang takut ya ada paku atau apa Jadi ini ada pelindungnya ada karetnya di bawah Putih masih pake? Putih nanti bisa pake Nanti kalau Wartannya juga masuk ya Iya Kalau udah gede mungkin putih bisa pake Puma Poeng hijau Gini terus abis itu Waktu itu nitip nih Beli di Jepang Tapi kegedean Maaf ya gak diperlenggap Nanti mungkin aku akan mengadakan giveaway berikutnya Kalau anak-anaknya agak gede Siapa tau sepatu ini akan menjadi milik anda Lah dia pake lagi Pada udah kecil Sampai papa Papa Sarut papa Itu sendal kesayangan Iya nih kesayangan dia banget nih sendalnya nih Sendal kesayangannya Mas Uta Ya Allah udah Udah kekecilan sampe jarinya keluar Jempolnya keluar Mas Udah gak cukup Suka ya Mas Uta sama sendal ini ya Tante mau Suka Suka ya Oh mau Aku kasih ya gitu Gimana Suka gak sama sendalnya Mas? Sepatu Uta Iya sepatu punya Mas Uta tuh Sepatu ini Sepatu ini udah gak cukup dong Ini punya adek Ini kesayangan dia banget dia Tuh Sampai udah keluar Udah keluar jempol nih Buka ya Ini dikasih boleh? Boleh 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 dikasih ya Boleh dikasih? Boleh Maksudnya udah punya banyak ya yang lain ya Nanti kita beli yang baru ya Enggak 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 Kan udah kecil Enggak Oh mau dipakai lagi Oke 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 Pakai lagi Mau dipakai lagi Mas? Oh pake lagi Oh mau pake lagi Oh dipakai lagi tuh Saking sayangnya dia sama Tadi katanya buka Saking sayangnya sama sendal yang satu Ini udah kecil Ibun foto Ibun foto Sebentar Nah ini sendal ini enak banget Yang tadi aku bilang Ini sendal class Modelnya sih gak terlalu fashion ya Tapi dipakainya ini enak banget Dan ini mungkin aku akan kasih Tapi mohon maaf Ini karena kulit ya Jadi yang belakangnya tuh agak buru gitu loh Ibun Iya ini tuh Liat tuh Ibun Liat tuh mas Ini juga Dia tau ini sendal kesayangannya nih Mana sendalnya Oh kasih liat ke kamera Oh tuh Ini sendal kesayangannya Mas Hutan Merknya Clarks ya Iya Nah Contohnya gitu tuh Itu kayaknya itu bakal buka sini Yang tadi ya Jadi Karena itu gak bisa dipakai buat ADLT Itu harganya lumayan loh Waktu itu kita Kalau gak salah nemunya 5, 5 Sekarang Clarks udah tutup kan di Indonesia ya Iya Udah gak ada kalau gak salah ibunya Tapi kayaknya buka lagi deh Cuman maksudnya si Clarks ini Hitungannya mahal Tapi di kaki tuh enak banget Makanya Uta nyaman banget Begitu di antara semua kotak ini Ini bisa tau itu sendal kesayangannya tadi tuh Main dibongkar aja tuh Liat tuh kotaknya Nah jadi Kalau Buat yang mau dapetin giveaway Sepatu atau sendal Atau sepatu sendalnya Mas Uta Nah di follow apa aja Dicari tau Kira-kira apa syaratnya Untuk bisa dapetin ya Ini kita kasih tau caranya ya Let's go ya Oke Back Habis ada kerusuhan Ya Sa Kalau ada Uta kan seneng banget kamera Liat kamera sih udah gak bisa diem Nah sekarang emaknya nih Masih sibuk Nah kalau tadi sepatu udah kelar Sekarang adalah perintilan-perintilan buat bayi nih Sebenernya nih Kayak semacam Titter-titter dot dan lain-lain tuh Tuh Oke Ini Ini juga Adalah yang Apa buat apa nih Aku kasih Buat temen-temen Oh kalau ini kayak bisa buat deteksi Mungkin ini ada yang mau Aku sejujurnya Gak ngerti cara pakenya Ini mendeteksi bisa ngukur Seberapa banyak si bayi ini Minum asik dari Ibunya Jadi Aku sejujurnya Gak ngerti waktu itu pakenya Jadi aku mau kasih aja Buat temen-temen kali aja ada yang bisa pake Ini harganya lumayan 900 ribu Iya Gitu Tapi akhirnya Gak kepake sama aku karena I don't know how to use this Gak berhasil di aku Terus udah gitu Ini lagi nih Mana tadi ya Kayaknya aku kasih ke kamu deh Yang di 2 biji itu Gak ada Mana Ini kasih kemana Oh ini Ini pacifier Dot A.K.A. Dot Ada umur 0-6 Ada umur 6-12 Ada 6-18 Kalau aku pribadi Dari kecil aku biasain Anak aku gak pake dot Jadi Ya itu kan beda-beda Ini glow in the dark Lagi Ya kan Aku gak Aku gak Biasain anak-anak aku pake dot Jadi aku biasain aja Kalau misalnya dia nangis Ya aku susuin langsung Gitu Tapi kan ada Beberapa ibu-ibu yang kayak Gak menyusu terus-terusan Terus supaya anaknya tenang Jadi dikasih dot Nah jadi karena dot ini Tidak terpakai Daripada mubazir Kalau ada yang mau Boleh loh Nanti Aku kasih Deluxe bottle warmer Itu kayaknya buat Ini apa Kalau buat ngeredam-ngerenem susu Nah ini gak perlu nih Pakai cari gelas Terus ditaruh direndam Nah ini dia bisa ngeredam Di dalamnya Kalau gak salah Nuh Pakai gak ya Bottle warmer Aku udah ganti kerudung Nadi aku gak pake kerudung ini Oh my god Ya abis ini ngurusin uta-uti Terus abis itu akhirnya Keringetan abis deh Abis Banyak banget sebenarnya Barang-barang yang Kita punya Tapi ditumpuk-tumpuk gitu Terus mungkin kemarin Susternya juga mungkin Saking banyaknya pusing Gak tau mana yang mau dipake Yaudah jadi Sampai sekarang dia Dia tuh Si uta atau utinin Pakainya barangnya itu-itu Mulu Padahal kita masih punya Barang yang bagus Baru gitu kan Nah alhasil sekarang Uta udah umur Hampir 3 tahun Jadi banyak barang-barang uta Gak kepake Ada lagi bun Ini bahkan gak di sini Pusing sendiri dia Panas banget Namanya juga gudang ya Sini bukan gudang Literally gudang sih ini Ini kamar Kamar aja Tadinya kamar Gitu Cuman kayak sekarang tuh udah dijadikan Ruangan wardrobe lah Terus Barang-barang yang Disimpen gitu Aku gak tau mulai dari mana Nanti aku cari kontainer dulu Untuk merapikan ya Oke Oke bye bye Kita cari kontainernya ya Oke Berkotet lagi di ruangan ini Ini adalah hari kedua Dan sampai sekarang masih belum beres Kemarin sepatu udah Diberesin Kita menemukan beberapa Sepatu dan sendal Yang bisa dihibahkan Kemudian juga ada perintilan-perintilan bayi Mulai dari dot dan lain-lain Hari ini Katanya sih rencananya Mau beres-beres baju nih Bajunya Uta sama Uti Apa tuh? Kemarin tuh kan Abis kita berberes itu Terus abis itu kan Kita pergi kan Ke supermarket belanja Kebutuhannya Uta-Uti gitu Di rumah udah inget Bahwa aku harus beli sikat Buat Ini Buat niple dot Terus Terus ternyata sampai di supermarket Aku lupa Lupa Ternyata Setelah membongkar Aku menemukan Tuh Kadang-kadang aku suka gitu Sebenernya kita punya Tapi kita gak tau Gitu loh Barang-barangnya tuh Udah ini Tuh ini perintilan Mas Uta nih Ini ada dasi Oh ya ini juga aku mau kasih deh Ini ada Apa ini nih? Ini buat dot Jadi mungkin Kalau ada yang anaknya ngempeng Kan kemarin kan aku udah kasih kan Itu yang Pasifier itu Nah ini jadi bisa kayak gantungannya gitu Jadi sahabat anak yang ngedet bisa pegang Oh Tuh kan Iya ini Ada aja barang-barangnya Sebenernya Dr. Brown ini adalah produk terbaik Aku selalu pakai buat Uta-Uti Itu Barang-barangnya Dr. Brown Wah jualan dong kita Gak apa-apa lah Dr. Brown Nanti kasih lagi ya Terima kasih banyak Oke Apa lagi nih? Oh ini sepatu Ini sih lebih banyak ke Uta nih Kayaknya Cuman kok berantakan banget sih Ini udah gak bisa dipakai nih Punya Mas Uta nih Itu punya lagi Uti dong Ini mau aku buang aja Ini gak aku pakai Ini masa gak bisa sih Uti Uti bisa nih Itu pakai Uti Iya bener Ini masih dipakai Kok berantakan banget sih Ini aku mau masuk-masuk Ini Uti masih bisa Masih banget Masih itu masih dipakai sama Uti Ini kayak pita-pita Daripada berantakan Ini Uti juga masih bisa nih Iya itu sepatu dibeliin sama acinya Waktu itu Tapi sebenarnya agak susah sih dipakainya Ya udah gak apa-apa Nanti dicoba Gitu Terus ini segala pita-pitanya Adik Uti nih Kan ibunya kan centil ya Punya anak cewek Jadi sekarang menemukan kayak tempat Udah pita-pita itu semuanya Dimasukin ke sini Jadi kalau mau cari apa-apa Semuanya jadi satu disini Daripada dia Harus terbang-terbang Kesana kemari nih Segala pita-pitanya Adik tuh Masuk kesini Yang ini juga masih ada yang Ah ini lucu banget Kepakai gak sepatu ini Eh itu dari Kang Ujo ya Kalo gak salah ya Siapa ya Waktu itu Ujo Kang Ujo sama Teh Botik Botik benar Iya Ngasih sepatu itu Buat Masih cukup sekarang Masih Masih suka dipakai Terima kasih banyak ya Ini lagi pita Ini banyak kok Kayak jarang dipakai sih Tapi semuanya dibutin nih Iya jarang dipakai Karena kerjanya lepas-lepas terus Karena masih kegedean Apa gimana Gak ngerti ya Pak Ini udah kekecilan Kalo ini nih Iya Aduh ini lucu banget ya Ini masih udah kekecilan nih Mau dikasih apa gimana Boleh Ini Ya Allah Ini beli di Mothercare loh ini Diskonan lagi Ini juga udah kecil nih Punya ade uti Coba Tapi ini sepatu kesayangan banget loh Dulu nih dia Tuh Dia apain ya Jadi kenang-kenangan ibon aja deh Ini dulu tiap hari Kalo pergi ade uti Pasti pake ini Ini sepatu kesayangan banget Sepatunya Cuman satu Waktu itu Cuman punya ini doang Mau dikasih apa Disimpen Ya udah gak kepake sama ade uti Ya gak usah disimpen Ngapain Jadi dikasih aja Iya boleh Oh sayang Yaudah Ini nih Udah gak kepake sini Ini Apem Dulu dari Ini deh RNG deh Oh iya Oh iya Gak salah ini RNG dulu buat mas Uta nih Ya ampun Ini nama Uta masih di perut Iya Ya ibonnya sedih Kenapa sedih Aduh Iya jadi inget Dulu Uta waktu di perut Namanya apa Iya Sampai ada sepatunya Ini dari RNG deh Kalo gak salah Aku lupa Dari siapa Yah Oh ibon nangis ya Ya ampun sedih Inget mas Mas Uta masih di perut Ya kan itu pengalaman hamil Pertama kali Kalo ade uti kan Kayak aku udah pernah hamil Ini kayak Pertama kali Mau punya anak Rasanya gimana Sayang Dulu Uta Namanya apa Tapi pas Uta di perut Kok gak dikasih nama sih Gak tau Karena mungkin Kalo yang pertama Kayak spesial banget Gitu kan Aduh aku jadi sedih Ya ampunnya Ini enggak deh Kayaknya gak boleh Ini ada fotonya Uta pake ini Cakep banget deh Kulitnya udah kupas-kupas Iya Jangan Boleh Yuk Buang aja udah Jangan Aduh aku jadi nangis Aduh 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 Tapi sekarang kerjanya Dimarahin mulu Mas Utanya Abis Mas Utanya Suka nakal Aduh Aduh aku kayak perlu Anduk kecil deh Ya Allah Bahkan ada baju Yang kepakainya Cuma pas Akhika Dulu Baju 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 Gimana ini Banyak banget Aku nggak tahu Marut gimana ini Ibu nih keluar dari semua Belum tentu beres hari ini loh Hehehe Bahkan ini dong papa Baju Akhika nya dia Sudah dikasih gak sih ya Bagus ya Iya Ciko Ini Tuh Baju Akhika Keneng-keneng kali ya Jangan dikasih ya Nah itu dia barang-barang utak uti Yang bakal kita kasih Untuk temen-temen Gampang kok Untuk kalian yang mau Cukup posting foto Kebersamaan kalian Bersama anak-anak kalian Tentunya Jangan anak-anak orang lain ya Serta tuliskan cerita Tentang anak kalian Terus Jangan lupa Subscribe Kinos Gina Youtube Channel Udah gitu Tag foto Di IG kalian Dan jangan lupa juga Follow At Kinos Gina At Kinos Noski Dan At Miss Nita Gina Di Instagram Terus juga Ada hashtagnya nih Kinos Gina Giveaway Baju Bayi Dan Kinos Gina Giveaway Sepatu Kita tunggu Nonton apa sih tuh Nonton film Oh Sandra Bullock